Halo nukang menteri semua, welcome to my tips channel, jadi untuk kali ini seperti biasa Recreator pasti buka box-box terbaru dari Pokemon versi Jepang dan untuk kali ini kita kedatangan Lost Abyss yang dimana gue udah buka beberapa box juga dan gue udah nge-pull beberapa alternate art yang kemarin juga ada si Paul dapet alternate artnya dan gue disini nyari yang jelas nyari Giratina nya ya nyari Giratina alternate art, terus Giratina UR, sama wujud sama, udah itu doang lah, sisanya masa bodoh anjir so langsung aja kita buka untuk Lost Abyss di malam ini gue gak tau dia bakal tajang malam atau apa, tapi yang jelas gue bikin video ini subuh-subuh ya dan gue bakal naruh 2 pack buat, gue ambil dari tengah deh biar itu, gue ambil 2 pack buat koleksi karena gue udah gak ada pack random sebenernya gue bisa aja sih beli pack random, cuman agak sedikit males aja gitu gue belinya so, kita bakal taruh dan kita bakal langsung buka dan mungkin gue bakal guntingin 55, 5 deh kayaknya biar lebih gitu, biar cepet kita bakal guntingin 55 gue pengen dapet alternate art, Giratina anjir Giratina, gila sih harganya udah 20.000 24.000 kayaknya 24.000 kalau misalkan di card shop tapi kalau misalkan di Mary Parry itu 23.000an nih untuk kartu Giratina nya udah mulai kayak jaman dulu nih VMAX VMAX AA tuh yang mahal, kalau sekarang VAA yang mahal so, langsung aja kita bakal 5 pack pertama di sini kayaknya anjir, udah langsung alternator A aja enggak sih, bukan alternator V, Pokemon V, biasa oke, kita bakal langsung gas aja ya ini kayaknya gue koleksi lebih banyak aja nih, karena SR nya juga udah keluar jadi gue udah ambil 2 pack, jadi sekarang udah lah kita ambil agak banyak kan aja, aduh, mungkin 5 pack, cukup jadi kita buka 25 pack aja ya, karena SR nya juga udah keluar mau diapain lagi, dibuka juga isinya cuman common-uncommon, jadi 5 pack nya kita taruh aja buat iseng-iseng pajangan kalau misalkan buat nakama Tachi yang ngikutin Ray Kreator dari dulu, mungkin udah tau gitu kalau Ray Kreator pasti ada beberapa cadangan pack random, bukan cadangan juga sih, sebenernya buat iseng aja gitu kalau misalkan ya lagi gabut, ya udah ambil 1, 1, 1 gitu bukain pack random walaupun gue juga tau gitu isinya pasti common-uncommon, enggak ada double rare, enggak ada temporal rare cuman enak aja gitu, kalau misalkan lagi gabut, lagi iseng, ada pack, ada pack ngambur ya udah dibukain co, 10 pack, 5 pack kedua berarti ya tapi mau diapain lagi nih, SR nya juga udah keluar SR Pokemon, kita ngarep-ngarep itunya aja deh kita ngarep-ngarep dapet HR ataupun apalah ya oke gua enggak terlalu nge-review ininya kartunya, karena aduh, sleeve-nya di sana lagi yaudahlah ya gua tadi habis buka pack random juga sih, Lost Abyss pack random buat, apa namanya itu? short, jadi itunya di sana, untuk sleeve-nya di sana yaudahlah ya, nanti aja di sleeve-nya terakhir oke ntar langsung aja, oh ada V-star di belakang ini ada Youtuber Jepang tuh gini nih, ngambilnya set 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 set, jadi cepet gua kagak bisa anjir, jadi ini aja deh Vista, oh nice, gila gila terus siapakah oh, Geromo, nice dan Rokong biasanya oke kita bakal lanjut buka pack selanjutnya ini tinggal 10 pack ya jadi 5 pack selanjutnya karena itu adalah SR Pokemon gua pengennya itu gua pengen Rotom walaupun SR Pokemon ya bukan itu kalau gua Giretina ya Rotom gak apa-apa karena gua suka Rotom itunya artnya keren banget untuk itunya lebih tepatnya bukan artnya keren tapi lebih ke hollow-nya keren double hit kah? double hit kah? ini SR Trainer deh kayaknya kalau nggak HR deh double hit ternyata untuk malam ini nice oke gua cek dulu deh yang ini ini beneran SR bukan sih? takutnya bukan SR tapi SR tapi SR lah oke ini SR kita dapet double hit ininya HR kah kayaknya kayaknya HR deh yep HR kita dapet double hit HR dan juga SR Pokemon SR Pokemon nya gua ya kalau misalkan dikasih Alternator sih oke gitu cuman kalau nggak dikasih Alternator ya udahlah ya gua minta itu aja gua minta Rotom kalau nggak Giretina juga no problem Giretina untuk HR nya Ojo sama kalau nggak HR Giretina udah tapi HR Giretina nggak terlalu itu nggak terlalu favorit sekarang coy nggak karya Mew2 sama itu nggak karya Mew2 ataupun Charizard Giretina hari ini biasa aja untuk HR nya oke sisanya cuman Rare biasa Vistar masih ada satu oke eh Rare dan oke nggak ada sip kita dari HR nya dulu deh kita buka dari HR nya dulu kira-kira HR supporter trainer ternyata Ojo sama lah hmm merah 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 siapa ya wah bukan bukan Ojo sama yaudahlah ya langsung 3 2 1 oke 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 lah ya hmm hmm tapi ini keren lho tuh ini udah kayak apa sih eee ram gitu kalau ram komputer kan ada gaya gini gini kayak circuit oke lah ya kita dapat HR trainer dan kira-kira untuk SR Pokemon nya kira-kira dapat siapa yaaa wah ini kartu yang gua mau sih walaupun bukan Rotom ya walaupun bukan Rotom eh bukan gua nggak mau kartu yang ini anjir gua pengen Giratina tapi ini bukan Giratina yaudahlah ya mau nggak mau kita harus terima 3 2 1 yah 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 oke lah ya gua kira Giratina karena biru biru gitu kan tapi ternyata bukan Giratina yaudahlah ya kita dapat 2 double kit untuk kali ini kita dapat SR dan juga dapet supporter trainer yang HR nya jadi thank you banget buat semuanya yang udah nonton di video kali ini kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya karena Red Creator bakal terus update untuk Lost Abyss dan juga mungkin nanti gua bakal update untuk perkembangan harga daripada kartu single daripada Lost Abyss itu sendiri jadi jangan lupa untuk subscribe di channel Red Creator juga supaya kalian dapat notifikasi pertama kali setiap gua upload video upload video-video unboxing dan lain sebagainya so mungkin itu aja jadi see you next video sama Red Creator bye bye